Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku Riana Di video kali ini, aku mau bikin makeup look yang kayak gini Pake produk-produk yang belum pernah aku pake di video Dan yang aku suka banget Jadi buat temen-temen yang penasaran gimana cara aku bikin makeup look kayak gini Pake produk-produk yang aku suka Tonton terus videonya Oke langsung aja, mulai dari aku yang belum pake makeup sama sekali Aku mau pake primer dulu Kali ini aku pake primer dari Flormar Yang illuminating primer makeup base Ini aku udah bikin reviewnya Nanti aku taruh link videonya disini Sama di description box Buat temen-temen yang belum nonton Boleh ditonton dulu Jadi aku ambil sedikit aja Karena aku udah bikin reviewnya Jadi di video kali ini aku gak mau terlalu banyak omong sama si Flormar ini Untuk foundationnya aku mau pake dari Mustika Ratu Beauty Queen yang dewy finish Dia punya dua finish gitu Foundationnya ada yang matte, ada yang dewy Dan aku beli yang dewy Dia ini udah ada SPF-nya 30 Terus disini juga ada moringanya Jadi ini aman banget ya buat temen-temen yang berjerawat Takut pake foundation Kalo menurut aku foundation ini bisa jadi alternatif gitu loh Karena ada moringanya Nah cicu Terus tadi aku ambil satu pump Terus aku mau pake aja Di slow to wajah Oh iya hasilnya si foundation ini tuh full coverage ya Jadi dia gak perlu pake banyak-banyak Udah nutup banget di muka aku Dan udah cukup Makanya aku tadi pakenya tuh beneran cuma satu pump Itu pun gak sampe full sepam gitu loh Cuma setiga per empat pump Biar gak terlalu medok juga Karena aku gak terlalu suka foundation yang full coverage sebenernya Jadi kalo aku tuh nyari foundation bukan yang full coverage Atau yang bisa nutup terlalu nutup gitu Tapi yang penting bisa bikin kulit aku keliatan bagus aja gitu Hmm basah Aku suka banget hasil dari si foundation ini Soalnya beneran bagus banget gitu loh di kulit aku Kulit aku jadi keliatan kayak kulit sehat gitu loh Gak ngerti lagi Padahal ini muce Ini tuh cuma 120 ribu kalo gak salah Aku mau tambahin sedikit aja Kayak cuma seceret gitu doang Dibuat di bagian bawah mata Disini Terus disini Terus ya foundation ini tuh kalo misalkan udah ngeblend sama muka kita Beneran kayak nyatu banget sama kulit Jadi Gak keliatan pake foundation Next aku punya loose powder yang harganya murah banget Aku beli ini harganya cuma 13 ribu Ini dari Sari Ayu Marta Tilaar yang loose powder Aku pake yang warna kuning langsat 13 ribu Loose powder Dan ini tuh teksturnya halus banget Jadi 13 ribu Dapet loose powder yang halus banget Gimana coba Aku taro di bagian bawah mata Pake sponge Dan menurut aku sih loose powder ini tuh Lumayan punya coverage gitu loh Dia lumayan nambahin coverage Bisa diliat ya bedanya Ini yang udah pake Ini yang belum Jauh Nah seperti biasa Untuk keseluruh wajahnya Aku mau pake brush Di uwer-uwer aja Buat nge-set foundationnya Nah listnya udah jadi aku gak ada produk baru Temen-temen juga pasti udah tau aku pake apa Jadi langsung aja ke eyeshadownya Aku punya eyeshadow dari Holika Holika Ini yang everyday is my birthday edition Sumpah ini tuh lucu banget Sampai kotaknya aja Aku gak tega buat buang Saking lucunya Saking aku sukanya Disini ada embossed birthdaynya Tulisan birthday Mana? Nih Birthday everyday Sumpah cute banget Aku gak tega buat bungkus kotak Eh Buat buang kotaknya maksud aku Jadi dalamnya kayak gini Gak kalah Cute warna pink gitu Terus tulisannya gold Sumpah aku suka banget sesuatu yang berbau warna pink ya kan Jadi aku beli ini juga awalnya karena packagingnya coy Saking lucunya Ya kan Ternyata pas aku liat harganya 600 ribu Terus aku langsung kayak Kalo aku beli cuma gara-gara packaging itu namanya aku buang-buang uang kan Akhirnya aku coba lah dalemnya Ternyata Sebagus itu Bagus banget Warna-warnanya dan pigmentasinya juga luar biasa Jadi Menurut aku harga segitu Dapet packaging yang lucu Dan dapet Produk yang sebagus ini Yang sepigmented ini Itu udah Wow banget ya kan Tapi Seperti yang temen-temen tau Aku kan pelopor harga murah nih Terus aku agak takut dong Beli ini yang harganya 600 ribu Nanti aku dihujat netizen Ya kan Tapi mau gimana lagi Orang ini lucu banget Dan ternyata lagi ada Discount Discount yang aku dapetin Gak nanggung-nanggung Langsung 60% Jadi aku beli ini cuma 250 ribu Wow Aku beli palet seharga 600 ribu Tapi bayarnya cuma 250 ribu Jadi yaudah lah ya 250 ribu Aku dapet palet 12 warna Yang cantik-cantik banget Kapan lagi Ya kan Langsung aja aku beli Gak sih Ini aku dibeliin sama ya Yang bebep aku Cantik-cantik banget ya kan Ada warna matte Ada warna shimmer Dan ada warna yang Bener-bener glitter Tapi bagus banget Glitternya Jadi aku mau pake warna matte nya dulu Yang di pojok sini Namanya birthday wish Aku mau pake warna ini Di seluruh pelopak mataku Next Aku mau pake warna yang Holiday cookie ini Ini tuh warnanya coklat gitu Tapi ada shimmernya Sebenernya Tapi masih gak apa Ini shimmer yang halus gitu loh Yang gak terlalu Ngejeder banget Jadi gak apa-apa banget Buat dia taro di Bagian keluar pelopak mata Aku tarik ke bagian bawah mata Sedikit aja Biar matanya terlihat lebih menyala Aku mau pake warna yang Holiday light ini Ini warnanya kayak gold gitu Shimmer gold Tapi shimmernya juga Shantik banget Halus banget gitu Sehalus itu Aku pake aja dari depan sini Lanjut aku mau pake mascara Ini aku pake dari Essence yang I love extreme Yang warna biru kayak gini Biarpun aku gak begitu suka Sama aplikatornya Karena dia tipe aplikator yang Gendut Gendut banget gini Jadi kayak suka nyolok-nyolok Ke dalam mataku Cuma masih gak apa-apa Karena hasilnya tuh Beneran yang kayak apa yang aku mau Gitu loh Kayak pake bulu mata palsu Langsung aja Tapi aku mau offing kameranya Nah ini mascaranya udah Beneran sesuai kayak apa yang aku mau Panjang, lentik, dan tebel Terus nilai plusnya ini lagi adalah Ini murah banget Sekitar 50 ribuan Kalo temen-temen suka sama L'Oreal Lash Paradise Kemungkinan besar bakal suka sama ini Karena Ini finishnya kalo menurut aku hampir sama kayak L'Oreal Selanjutnya aku punya powder lagi Ini compact powder dari Emina Yang City Cheek CC Cake Butterscote warnanya Ini tuh juga bagus banget Aku mau pake brush aja Ini tuh sangat-sangat menambah coverage Di muka kita Jadi Uh, makin bagus aja complexionnya Cucok meong Selanjutnya aku punya Ini face palette dari Essence Yang Hey Cheeks Ini juga aku udah bikin reviewnya Ada di video disini Nanti aku taro di atas ini juga Sama di description box linknya Buat temen-temen yang belum nonton Wajib banget ditonton Karena ini tuh beneran lucu banget Cute, parah Oke, jadi aku mau pake bronzernya dulu Aku mau pake bronzer yang matte Di bagian-bagian yang harus di bronze Temen-temen harus nonton video aku yang Review produk ini Dan temen-temen juga harus punya produk ini Maksa Oke next, aku mau pake blushnya Ini aku pake warna yang ini Ini warna favorit aku banget Asli Terus aku mau pakenya Ceritanya di bawah mata gitu Ah Oke Kayak gini Terus diseberangin Kayak gini Highlighternya Aku mau pake dari palette yang sama Aku pake jari aja Wah Bagus banget kan Kalian kalo punya ini tuh Nggak akan nyesel beneran Apalagi ini kan kecil gitu kan Jadi bisa dibawa-bawa Terakhir aku menemukan kecintaan baru lip cream Menemukan lip cream kecintaan baru aku Gitu Gimana sih ngomongnya ya Pokoknya Intinya gitu lah ya Ini dari Sari Aliu Marta Tilaal Yang matte Aku suka yang warna 07 sama 01 Jadi ini buat di ombre gitu ya Pertama aku pake yang nomor 07nya dulu Ini sih warna pink Yang aku suka banget lah Maksudnya warna pink yang semua lipstick aku kayak hampir semuanya warnanya kayak gini Jadi kayak pink keunguan gitu Jadi ini tuh wanginya sama kayak yang light lip cream Yang light lip cream yang ada di video aku yang ini Nanti aku tata juga di atas ini Tapi ini versi matte-nya Biapun namanya matte lip cream Tapi ini tuh nggak se-matte itu juga Jadi nggak sampe narik garis bibir gitu Tetep ringan Dan enak di hake Sebenernya warna ini doang aja Kayak gini ini udah bagus Udah cantik Aku juga suka pake ini sendirian Tapi Kalo di ombre pake yang nomor 01 ini Bakal lebih bagus Nah jadi ini dia hasil makeup looknya Ini tuh fresh banget Gampang juga tadi kan bikinnya Ini cocok banget buat temen-temen yang mau jalan-jalan ke mall Mau ketemu pacar Mau ketemu klien Mau meeting Atau mau Pokoknya ini tuh cocok buat dipake kemana aja Kalo menurut aku Semua produk yang aku pake tadi tuh beneran yang Lagi aku pake setiap hari Banget Jadi coba temen-temen komen di bawah Produk apa yang kita samaan juga So yes Segitu aja videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Kalo kalian suka Dan subscribe ke channel aku Jangan lupa juga Buat nyalain lonceng notificationnya Supaya kalian dapat notifikasi Kalo aku upload video Share ke social media yang kalian punya Dan komen di bawah Video apa yang harus aku buat selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video